Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama kakak Udia Alin Sekitaratri Kalian bisa panggil kak Raya Kakak disini akan mengajarkan kalian tentang mengenal hewan sapi Yuk kita mengenal hewan sapi Hmm, kira-kira siapakah sapi itu? Sapi adalah hewan yang memiliki badan cukup besar Adik-adik tahu nggak, sapi juga salah satu hewan ternak lho Sapi juga memiliki empat kaki Apa ya kira-kira fungsi kaki untuk sapi Fungsi kaki untuk sapi untuk berjalan dan berlari Selanjutnya, sapi hanya memiliki satu ekor Hmm, kira-kira dimana ya letak ekor sapi? Letak ekor sapi ada di belakang badan sapi Apa hayo makanan sapi? Iya, makanan sapi adalah rumput Jadi sapi itu termasuk ke dalam herbivora Yaitu pemakan tumbuhan Selanjutnya, sapi itu juga bisa dijadikan hewan kurban lho adik-adik Hmm, kira-kira pada saat kapan ya? Pada saat idul adha Selanjutnya, kakak akan bilangin ya Kalau misalnya sapi itu tempat tinggalnya di kandang Oke, sapi juga bisa menghasilkan susu Ayo, siapa adik-adik yang suka susu? Susu itu terbuat dari sapi Selanjutnya, sapi juga dapat menghasilkan daging lho adik-adik Ayo, siapa adik-adik yang suka sama daging? Selanjutnya, sapi ini memiliki bunyi Mo 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 Kayak gitu ya Adik-adik bisa tirukin suara sapi di rumah Selanjutnya, warna kulit sapi Adik-adik tahu nggak warna kulit sapi ada apa aja? Kakak beritahu ya Yang pertama Ada sapi berwarna coklat Dan yang kedua berwarna hitam Dan yang ketiga ada berwarna putih Dan yang keempat ada berwarna coklat putih Dan yang terakhir ada warna hitam putih Gimana ya cara berkembang biak sapi? Sapi berkembang biak dengan cara apa ya? Dengan cara melahirkan Sama seperti manusia kan? Oke Sekian dan terima kasih penjelasan dari kakak Tentang mengenal hewan sapi Semoga bermanfaat buat adik-adik dan adik-adik Bisa sedikit tahu tentang hewan sapi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya